Intro Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video Edukasi Profita Institute Pada video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri retail yang harus dihindari Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa kita harus paham nih Di pasar modal itu hanya ada dua pihak Jadi kita harus paham ini Di pasar modal itu pada prinsipnya itu hanya ada dua pihak Bukan penjual dan pembeli gitu kan Tetapi yang pertama adalah dominant owner Atau kalau kita analogikan di sebuah transportasi itu adalah sopirnya Kita adalah penumpang Ini kita retail Jadi kita penumpangnya Jadi kita trading di saham Itu seperti kalau boleh saya analogikan itu seperti kita naik base Jadi ada sopirnya ada penumpangnya Nah kita itu adalah bagian penumpang Dan ada tiga ciri utama retail Itu yang sering dimanfaatkan oleh dominant owner Untuk mencari keuntungan Gitu kan Jadi dominant owner itu dapat untung itu kalau retail itu mempunyai tiga ciri ini gitu Jadi ada tiga ciri yang dimanfaatkan oleh dominant owner untuk mencari untung Apa saja ciri-ciri itu Yang pertama adalah maunya instan Semua retail Apalagi yang masih pemula Itu maunya instan Maunya itu beli sekarang Besok bisa jualan harga naik Jadi maunya instan Sekarang beli Besok diharapkan naik Padahal gak bisa seperti itu Ingat Kita itu tidak bisa mendiktir pasar teman-teman Kita hanya bisa mengikuti pasar Kalau memang pasarnya setelah kita beli tentang mesin turun dulu Ya ikutin dulu dong Kalau naik ya Alhamdulillah Nah inilah yang sering dimanfaatkan dominant owner Sehingga saat dia beli harganya gak naik Dia cut loss Dia jual dengan keuntungan yang tipis Misalkan beli seminggu cuma naik 1% Langsung jualan Begitu dijual Harga naik Nyesek Ngambek Nah ini adalah yang pertama maunya instan Yang kedua ciri retail itu adalah mudah panik Nah ini Mudah panik inilah yang membuat sering retail mengalami atau memutuskan untuk cut loss Jadi begitu dia beli harganya gak naik malah turun Baru turun 3% 4% udah panik Wah nanti ini kalau turun turun dimana ya Akhirnya terjadi panic selling Jualan karena panik Eh setelah dijual Akhirnya naik lagi Wah tambah nyesek lagi Gitu kan Itu ciri yang kedua Ciri yang ketiga adalah mudah terpengaruh tidak pede Biasanya ini terkait dengan berita Nah udah banyak contoh Di channel youtube Profita udah pernah kita kasih contoh-contoh saham yang begitu berita bagus muncul harganya malah turun Contoh IATA AGRO MDKA Dan banyak lagi lainnya BMTR Gitu kan Banyak lagi lainnya Silahkan di stalking di channel youtube Profita aja teman-teman Antam Kemarin ada cerita Antam gitu kan Antam Aku beli karena Antam Bagus mas Setelah dibeli Merganya turun gitu kan Nah ini karena dia mudah terpengaruh Mudah terpengaruh berita Mudah terpengaruh influencer Itulah yang sering dimanfaatkan oleh domain owner Selain itu Ciri yang ketiga ini membuat seorang retail tidak berhenti belajar Karena mudah terpengaruh tidak pede Contoh Dia baru belajar support resistance Misalkan ini Ternyata di sebelah ada orang yang share teori tentang moving average Wah akhirnya Wah ini berarti moving average yang paling bagus nih Belajar moving average ini misalkan Baru belajar sebentar Belum dijalani lama Ada lagi yang share Fibonacci misalkan Wah Fibonacci yang paling bagus nih Akhirnya belajar Fibonacci Fibonacci belum selesai Ada yang share lagi Elder Impal System Ace Waduh Belajar lagi Ace Ace belum selesai Belajar lagi FACD Dan seterusnya Sehingga dia tidak berhenti belajar Sehingga Bisa dikatakan seorang retail itu Akhirnya punya banyak jurus Tapi tidak punya jurus yang mematikan Karena semuanya kulitnya saja Hanya pengetahuan saja Tidak ada feelingnya Tidak ada pengalamannya disitu Gitu kan Nah Jadi teman-teman Kita retail Saya juga retail Gitu kan Saya juga maunya instan Saya juga kadang-kadang masih mudah panik Saya sudah terima kasih berita Tetapi teman-teman Jangan sampai tiga ciri-ciri ini Menguasai kita secara dominan Kita manusia Kita wajar punya perasaan itu Manusia namanya manusia Kalau tidak punya perasaan maunya instan Greedy gitu kan Itu malaikat gitu kan Tetapi jangan sampai itu mendominasi Kenapa Kalau tiga ciri ini mendominasi Kita akan melakukan tindakan-tindakan Yang tidak rasional Yang tidak berdasarkan analisa Guru saya menyampaikan Bahwa Apapun tindakan kita di pasar modal Itu pastikan berdasarkan analisa Tapi analisa yang seobjektif mungkin Bukan analisa yang pembenaran Harusnya cut loss Wah jangan dulu Dicari-cari alasan Supaya benar Kalau saya tidak cut loss Misalkan seperti itu Yang tidak juga Nah Itulah teman-teman Ciri-ciri detailnya Harusnya dihindari Terus bagaimana solusinya Nanti kita akan bahas Di video selanjutnya Oke Demikian video yang Bisa saya share pada hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalam